Dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman. Firman pada pagi hari ini saya beri judul Suka Cita Menemukan Yang Terhilang. Suka Cita Menemukan Yang Terhilang. Pada zaman Tuhan Yesus waktu itu banyak sekali orang yang tidak menyukai apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dari teguran-teguran yang dia berikan sampai kepada hikmat yang dia sampaikan. Dari mujizat-mujizat yang dia lakukan sampai kepada kasih yang dia tunjukkan. Ada aja orang yang tidak suka. Yang terutama adalah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Parisi. Salah satunya adalah pada kejadian di Lukas Pasal 15. Mari kita sama-sama lihat Lukas Pasal 15 ayat yang pertama dan yang kedua. Lukas Pasal 15 Ayat yang pertama sampai yang kedua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Parisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Waktu itu Tuhan Yesus sedang bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ini bukanlah sesuatu, bukan Tuhan yang mendekati mereka tetapi sebaliknya. Para pemungut cukai dan orang berdosa ini yang datang menghampiri Tuhan Yesus. Dan dikatakan di atas yang pertama, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya, biasanya menghampiri Yesus. Artinya enggak cuma satu kali, enggak cuma dua kali, tapi berkali-kali. Mereka datang menghampiri Yesus. Datang kepada Yesus ngapain? Datang kepada Yesus untuk mendengarkan Tuhan Yesus berkata-kata. Untuk mendengarkan Tuhan Yesus berfirman. Tapi ini, kejadian ini tidak menyukakan hati orang-orang farisi, ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan hal yang demikian. Mereka justru menjauh dari orang-orang yang dikatakan orang-orang berdosa ini. Ketika Tuhan Yesus mengetahui isi hati dari orang-orang farisi dan ahli Taurat ini, Yesus seketika itu juga menyampaikan tiga buah perumpamaan. Tiga buah perumpamaan dengan satu tema yang sama. Kalau saudara-saudari sekalian baca di Lukas Pasal 15 ini, ada tiga perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan tentang domba yang hilang. Yang kedua, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Yang ketiga, perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada tiga hal yang hilang. Tiga orang yang mencari tiga benda yang hilang. Kita akan sama-sama belajar dari tiga perumpamaan ini. Kita akan melihat bagaimana kasih Tuhan Yesus terhadap orang-orang berdosa ini. Dan kita akan melihat apa sih yang Tuhan Yesus rasakan. Sehingga Tuhan Yesus mau berada di tengah-tengah mereka. Dan yang kita akan pelajari yang paling penting adalah bagaimana kita bisa merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan dan menjadikan itu perasaan kita juga. Sehingga kita bisa menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Memiliki perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama pertama-tama lihat dulu. Saya akan pertama-tama menceritakan tiga perumpamaan ini secara singkat. Dan kita akan sama-sama lihat apa sih kesamaan-kesamaan dan apa yang menjadi fokus dari cerita ini. Kalau kita lihat cerita yang pertama, cerita tentang domba yang hilang. Di situ diceritakan ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Tiba-tiba satu ekor dombanya hilang. Ketika sang gembala tahu satu ekor dombanya hilang, dia segera ninggalin yang 99 ekor dombanya itu di kandangnya. Lalu dia pergi mencari satu ekor domba yang hilang itu. Eh, ternyata domba tersebut ditemukan. Dan apa yang terjadi? Dia pulang dengan sangat bersuka cita dan apa yang dia lakukan. Dan dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Diajak ngapain? Bersuka citalah bersama-sama dengan aku. Gembalanya kasih tahu ke tetangganya, ke teman-temannya. Eh, ayo. Aku sangat senang nih. Ya, domba yang aku, yang dombaku yang hilang sudah ditemukan. Dia ngajakin tetangga-tetangga dan sahabat-sahabatnya. Orang-orang di sekitarnya. Itu yang pertama. Satu orang gembala memiliki 100 ekor domba. Kehilangan satu ekor dombanya. Cerita yang kedua. Ada seorang perempuan. Dia punya 10. 10 uang dirham. 10 dirham. Satu dirham kurang lebih, waktu dirham itu mata uang pada zaman itu, kurang lebih satu dirham itu ada senilai dengan satu upah, satu hari kerja. Nah, dia memiliki 10 dirham, tapi satunya itu hilang. Dan apa yang dia lakukan? Dia nyalain pelita, dia nyapu rumahnya. Untuk apa? Nyapu untuk nyari. Siapa tahu keselip di mana, jatuh. Dia cari, 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 cari. Dan dia temukan. Dan dia temukan satu dirham yang hilang itu. Dan apa yang dia lakukan? Setelah menemukannya, dia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya. Serta berkata, bersuka citalah bersama-sama dengan aku. Sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Sama seperti kasus yang si Gembala tadi, dia, perempuan ini punya 10 dirham, hilang satu, dan dia temukan. Setelah ditemukan, dia ngajakin tetangga-tetangga dan sahabat-sahabatnya, ayo, ya, aku senang sekali nih. Uangku yang hilang sudah ditemukan. Dan yang ketiga, yang lebih sering kita dengar mungkin ya, cerita tentang anak yang hilang. Ceritanya ada seorang bapak yang punya dua orang anak. Seorang bapak yang punya dua orang anak. Anaknya yang bungsu, bilang ke bapaknya, Pak, aku minta yang menjadi bagianku. Sang bapak kasih, yang menjadi bagiannya, dan anak bungsu itu menjual semuanya, dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana dia hidup berfoya-foya, di sana dia hidup sesuka hatinya. Sampai kelaparan melanda, apa yang dia miliki habis. Dan apa yang terjadi? Dia tidak memiliki apa-apa, karena dia tidak memiliki apa-apa, dia berusaha, ya, untuk bertahan hidup, dengan bekerja, di seorang peternak, babi. Di sana, dia saking laparnya, dia melihat makanan babi, dan dia ingin makan dari sana. Dan di titik itu, dia berpikir, aduh, ya, aduh, betapa, menderitanya hidup aku, ya. Di rumah bapak, para hamba-hambanya itu hidup dengan, dengan layak, ya. Hidup tercukupi. Tapi aku, aku ini, mau mati. Ya, karena tidak punya apa-apa. Lalu dia terpikir, dia bertekad, aku akan kembali ke rumah bapak, dan aku akan meminta, ya, aku akan berkata, aku adalah orang yang berdosa. Aku tidak layak buat jadi anak bapak. Aku, terimalah aku sebagai hamba. Ya. Anak bungsu itu berpikir demikian, dan dia pergi ke rumah bapaknya, dan benar, sampai di rumah, sampai dekat ke rumah bapaknya, bapaknya itu udah menunggu, menanti, dan melihat dari jauh. Oh, anakku yang hilang, telah kembali. Dan apa yang dia lakukan? Ya. Dia segera pergi menghampiri anaknya, merangkul, dan mencium anaknya itu. Mencium anak yang telah hilang itu. Dan anaknya berkata, ya, kita sama-sama lihat, Lukas pasal 15, ayat yang ke-21 dan ke-22. Lukas 15, ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Di sini dikatakan, kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapak. tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. padahal sang anak berkata, aduh, aku sudah berdosa, aku sudah tidak layak lagi jadi anak bapak, jadiin hamba saja. Tapi sang ayah dengan kasihnya, dia nyuruh hamba-hambanya, pakaikan jubah yang terbaik, pakaikan cincin, pakaikan sepatu, potong lembutambun, bersuka cita. Bersuka cita. Malah diajakin satu rumah itu bersuka cita. Kenapa? Di ayat 24 dikatakan, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Jadi mereka bersuka cita, karena apa? Karena anaknya yang hilang ini telah ditemukan kembali. Jadi di cerita yang ketiga ini, seorang bapak punya dua anak. Salah satunya hilang. Tapi ditemukan kembali. Dan mereka kembali bersuka cita, karena ditemukannya anak yang hilang ini. Kita sama-sama lihat ya, dari tiga cerita ini ada satu pola yang serupa. Yaitu ada seseorang, yang ada seseorang ya, gembala, perempuan, dan seorang bapak. Mereka memiliki satu hal yang mereka kasihi. Domba, dirham, maupun anak. Lalu sesuatu yang mereka kasihi ini, salah satunya hilang. Ternyata setelah dicari, setelah beberapa waktu lamanya, yang hilang ini ditemukan kembali. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka bersuka cita, karena mereka telah menemukan yang hilang ini. Mereka telah menemukan yang hilang ini. Apa yang bisa kita pelajari dari ketiga cerita ini? Yang pertama. Kalau kita lihat, dari ketiga cerita ini, ada sebuah intensitas yang semakin lama, semakin tinggi. Pertama, diceritakan si gembala punya seratus. Seratus domba. Hilang satu. Artinya dia kehilangan satu persen dari apa yang dia miliki. Cerita yang kedua, sepuluh dirham hilang satu. Artinya dia kehilangan sepuluh persen dari yang dia miliki. Kalau misalnya dirham itu dianggap sebagai tabungan, bayangkan kalau kita kehilangan sepuluh persen dari apa yang kita miliki. Pasti tambah pasti akan lebih merasa kehilangan daripada yang satu persen tadi. Kalau misalnya kita punya uang misalnya sepuluh juta, kehilangan satu juta, pasti akan lebih merasa kepikiran gitu ya, daripada cuma kehilangan seratus ribu. Jadi, kita lihat intensitasnya lebih tinggi. Dan yang terakhir, bapak itu kehilangan satu dari dua anaknya. Artinya dia kehilangan lima puluh persen dari apa yang dia punya. Satu kehilangan dari dua, kehilangan satu. Kalau misalnya tadi punya uang sepuluh juta, kehilangan lima juta, pasti akan lebih kepikiran lagi daripada yang punya yang kehilangan satu juta itu. Nah, di sini kita lihat bahwa ada intensitas yang semakin lama semakin tinggi. Yang hilang itu semakin lama semakin dekat dari orang yang memilikinya. tadinya cuma hilang satu dari seratus. Yang cerita kedua hilang satu dari sepuluh. Yang ketiga satu dari dua. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus mau menunjukkan bahwa yang terhilang ini itu sebenarnya sangat dekat kepada orang yang dicerita tersebut. coba kita tempatkan posisi kita di gembala sebagai gembala itu ya. Kita punya seratus domba kita kehilangan satu. Pasti kita akan kepikiran dan kita akan berusaha mencari ya. Karena seratus domba itu adalah seratus domba yang kepunyaan kita. Tapi bayangkan sekarang kita punya uang ya kita punya uang kita kehilangan sepuluh persen dari uang kita. Kita pasti akan pikirin ya. Semakin pikirin. Ini hilangnya kemana? Dipakai buat apa? Atau jangan-jangan ada yang ambil nih. Sepuluh persen hilang nih. Bukan jumlah yang sedikit. Dan yang terakhir kalau kita tempatkan diri kita sebagai si bapak. Sang bapak yang memiliki dua anak. Mungkin banyak dari kita yang sekarang sudah yang yang sudah punya anak gitu ya. Coba bayangkan kalau anak kita berada di posisi si bapak tersebut. Meninggalkan kita. Karena dia ingin meninggalkan kita gitu. Pasti kita akan merasakan sakit yang lebih dalam. Dan inilah inilah yang Tuhan Yesus rasakan. Tuhan Yesus merasakan dia sangat mengasihi yang terhilang ini. Siapa yang terhilang itu? Kalau di ayat 1 dikatakan pemungut cukai dan orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Sangat mengasihi mereka. Sehingga ketika mereka berusaha untuk mendekat kepada Tuhan dia gak menjauhkan diri. Malah dia ayo datang. Datang. Dan dia dengan senang hati menyampaikan firman pada mereka. Dengan tujuan apa? Dengan harapan apa? agar mereka bisa datang kembali. Bisa datang kembali kepada mereka. Kepada Tuhan Yesus. Bisa menerima keselamatan yang Tuhan Yesus sedang beritakan. Yang Tuhan Yesus sedang kerjakan. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita apakah kita juga memiliki perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus? Apakah kita memikirkan mereka yang terhilang? Siapa yang terhilang saat ini? Coba kita lihat ke kiri ke kanan kita. Hari ini bersyukur kita bisa bersama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Tapi tidak dapat kita pungkiri ada dari rekan-rekan kita yang mungkin saat ini juga belum berada beribadah bersama-sama dengan kita. Entah itu karena masih beribadah di rumah atau jangan-jangan kita tidak tahu apakah dia masih dekat dengan Tuhan? Apakah dia masih mencari Tuhan? Tempat duduk yang dulunya terisi kita mungkin sudah terbiasa duduk di tempat kita masing-masing. Ada yang biasa duduk di depan ada yang biasa duduk di belakang ada yang biasa duduk di ruang sebelah dulu kita mungkin tahu nih ya kalau misalnya si ini tidak datang kelihatan karena bangkunya kosong sekarang kita coba sama-sama lihat lagi di sebelah kiri kanan kita ada tidak yang tidak hadir kemana mereka? kemana mereka? Apakah mereka baik-baik saja? Apakah mereka masih berada di dalam Tuhan? Apakah mereka terhilang? Apakah kita memikirkan mereka? Apakah kita menaruh kasih yang sama seperti yang digambarkan oleh Tuhan Yesus disini? Tidak cuma itu siapalah yang terhilang? Siapa yang terhilang? Disini dikatakan pemungut cukai dan orang-orang berdosa orang-orang berdosa disini bisa dikatakan sebagai mereka yang belum mengenal Tuhan orang yang belum mengenal Tuhan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan apakah kita juga saat ini memikirkan mereka yang berdosa ini? Memikirkan mereka yang belum menerima keselamatan? Apakah mereka ada di pikiran kita sama seperti seorang bapak yang memikirkan anaknya yang hilang? Apakah ada itu di benak kita? Di pikiran kita? Siapa mereka yang terdekat saja? Apakah keluarga kita sudah semuanya percaya dalam Tuhan? Apakah semuanya sudah menerima keselamatan? Kalau udah lebih lebar lagi apakah keluarga kita yang yang lebih besar itu sudah menerima keselamatan? Lebih besar lagi apakah teman-teman kita rekan-rekan kerja kita sudah menerima keselamatan? Kalau belum itulah yang menjadi pikiran kita kita taruh hati kita di sana hari ini Tuhan Yesus menceritakan bagaimana dia sangat mengasihi orang-orang yang berdosa ini bagaikan seorang Bapak yang kehilangan anaknya kita pun juga mau sama memiliki perasaan yang seperti Tuhan Yesus rasakan memikirkan mereka yang terhilang lalu berikutnya apa lagi yang bisa kita pelajarin dari ketiga perumpamaan ini kalau kita lihat di perumpamaan yang pertama dan yang kedua ketika sang gembala kehilangan dombanya dan ketika sang perempuan kehilangan dirhamnya apa yang mereka lakukan kita sama-sama lihat di ayat yang ke 4 lukas pasal 15 ayat yang ke 4 lukas pasal 15 ayat yang ke 4 dikatakan siapakah diantara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor diantaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya dan di ayat yang ke 8 dikatakan atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu diantaranya tidak menyalakan perita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya disini diceritakan bahwa sang gembala dan sang perempuan ketika disadar ada yang hilang dia segera bergegas mencari kalau si gembala tadi 99 ekor dombanya itu ketika dia mau pulang disini diceritakan ketika mereka menggembalakan domba itu gak seperti sekarang ya mereka harus berkelana mencari tempat yang yang ada padang rumputnya untuk makan domba-dombanya bisa saja sehari dua hari perjalanan dan ketika mereka mau pulang yang 99 ini ditinggalin dulu kenapa? karena yang satunya kesesat ya gak tau dimana maka dicari dulu sebelum pulang ditinggalin di padang gurun dan dicari dulu yang satunya entah itu harus cari ke pinggiran jurang entah itu mungkin cari ke semak belukar tersesat dimana gak tau yang penting dicari dulu dan si perempuan ini juga ketika kehilangan satu dia nyalain pelita agar keliatan rumahnya itu dan disapuin ya biar apa? biar keliatan biar ketemu ya disini menggambarkan bahwa Tuhan Yesus mau menceritakan bahwa ketika ada sesuatu yang terhilang dengan aktif sang gembala dan perempuan ini mencari ya dengan aktif mereka mencari yang terhilang ini agar dapat ditemukan dengan aktif pergi mencari ke padang gurun dengan aktif menyapu ya ini adalah sebuah gerakan aktif dari si pemiliknya nah hari ini bagaimana dengan kita tadi kita sudah sama-sama memikirkan siapa ya yang terhilang kita belajar menaruh kasih kepada mereka yang terhilang itu nah sekarang bagaimana apa yang harus kita lakukan apakah kita cuma pikirin doang oh iya nih ya udah lama gak ketemu nih oh iya kasihan sekali dia apakah cuma sampai disitu enggak disini dikatakan kita harus aktif mencari mereka kita harus aktif mencari mereka dengan cara apa yang paling sederhana kita tanyakan ya kabar mereka sekarang seperti apa kalau kita lihat kiri ke kanan kita ada yang kita belum ada yang sudah lama kita tidak jumpai kita tanyakan bagaimana kabarnya sekarang ya dari situ kita coba cari tahu oh udah lama gak kebakian kenapa dan dari situ mulailah kita bisa setahap setahap lebih lanjut ya kalau mereka memiliki permasalahan kita bisa bantu doa kalau mereka mengalami kesulitan mungkin kita bisa bantu kalau mereka memiliki kepahitan kita bisa doakan jadi harus ada gerakan aktif dari kita gak cuma kita memikirkan gak cuma kita menaruh kasih tapi kasih ini harus kita kerjakan kita lakukan kita kalau misalnya mereka sudah lama terhilang kita ajak mereka kembali ke dalam rumah Tuhan kalau kita memiliki saudara-saudara yang belum percaya di dalam Tuhan kita bisa ajak mereka juga ya kita bisa kabarkan injil keselamatan ini kepada mereka agar siapa tahu ya Tuhan menggerakkan hati mereka dan mereka datang kepada Tuhan dan diselamatkan gereja ya kalau kita lihat udah mau kembali ya mengaktifkan kegiatan-kegiatan dan persekutuan-persekutuan kalau dilihat komisi wanita dan komisi pria sudah mulai lagi ada kegiatan-kegiatan rutin ya satu bulan sekali lalu di tahun ini juga akan ada persekutuan pemuda berkeluarga yang akan kembali digiatkan persekutuan pemuda berkeluarga ini untuk pemuda yang memiliki anak ya yang sudah berkeluarga dan memiliki anak itu kita bisa gunakan juga persekutuan ini untuk mengajak siapa tahu kita ada yang kita kenal yang sudah berkeluarga bisa diajak disitu dan juga ada akan diadakan KKR ya KKR sejabotabek yang akan diadakan tanggal 6 sampai 9 Juni kita bisa gunakan ini untuk mengajak mereka yang sudah lama terhilang dan juga gereja juga akan mengadakan gereja suntan akan mengadakan KPI bulan depan ya di tanggal 19 Juni dan kita bisa menggunakan kesempatan ini untuk mengajak mereka yang belum mengenal Tuhan untuk datang siapa tahu Tuhan menggerakkan hati mereka tetapi ini semua gak bisa terjadi kalau kita tidak mau untuk melakukannya bagaimana kita bisa menemukan mereka yang terhilang kalau kita sendiri tidak bergerak oleh karena itu kita harus sama seperti Gembala dan perempuan ini dengan aktif bergiat mencari mereka membawa mereka kembali kepada Tuhan lalu kalau kita lihat di ayat di perumpamaan yang ketiga disitu diceritakan bapak itu bapak yang kehilangan anaknya itu disini berbeda gak seperti Gembala gak seperti perempuan yang kehilangan bendanya barang berharganya disini bapak itu gak diceritakan bahwa dia pergi pergi mencari anaknya gak diceritakan kalau dia itu berusaha untuk menyusul anaknya yang jadi pertanyaan apakah benar si bapak ini tidak berbuat apa-apa apakah si bapak ini membiarkan anaknya pergi begitu saja tentu tidak ya tentu tidak kita sama-sama lihat di Lukas pasal 15 ayat yang ke 20 Lukas pasal 15 ayat yang ke 20 maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya si anak bungsu itu ketika ia masih jauh ayahnya telah melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh sebelas kasihan ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia ketika si anak bungsu itu pulang langsung ya bapaknya itu melihat dari jauh dan disusul disambut dengan hangat oleh bapaknya ini memang terkesan tidak melakukan apa-apa tapi apakah benar apakah benar si bapaknya ini tidak melakukan apa-apa sesungguhnya disini menggambarkan bagaimana kasih Tuhan itu terhadap orang yang berdosa dia tidak memaksa dia tidak memaksa orang ayo kembali kepada saya ayo kembali kepada saya enggak tetapi bagaimana gambaran Tuhan membawa orang berdosa kembali kepadanya ya yaitu sama seperti si bapak ini menanti dengan hangat dan sang bapak ini pastinya sudah terlebih dahulu memberikan kasihnya kepada anaknya kita tahu dari mana ketika si anak ini berada di tempat majikannya yang memberikan pekerjaan menjaga babi si anak ini sudah teringat-ingat ya terngiang-ngiang bagaimana hamba-hamba di rumah bapaknya itu terpelihara dengan baik bagaimana di rumah bapaknya itu ada kasih yang diberikan kepada hamba-hambanya kalau sang bapak memberikan kasih kepada hambanya apalagi kepada anaknya ya pasti dirawat diberi makan yang cukup bahkan mungkin berlimpah ya sang anak si anak bungsu ini pasti dirawat dengan penuh kasih maka si anak bungsu ini mau ya mau kembali kepada bapaknya dan inilah yang Tuhan Yesus juga berikan Tuhan Yesus sudah memberikan kasihnya terlebih dahulu kepada kita semua dan kalau kita saat ini melarikan diri dari bapak melarikan diri dari kasih Tuhan sesungguhnya Tuhan senantiasa menanti kita Tuhan menanti agar kita kembali kepada dia dia sudah terlebih dahulu memberikan kasihnya kepada kita dan ini akan terjadi ya ketika kalau kita ya mungkin sedang jauh daripada Tuhan kita bisa saja teringat bagaimana Tuhan mengasihi kita akan setiap berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita dan di saat itu kita akan merasakan oh iya ternyata saya sudah terlalu jauh dari Tuhan saatnya saya kembali itulah yang dirasakan oleh si anak bungsu dan itulah yang bisa kita lakukan juga kepada mereka yang terhilang bagaimana caranya hari ini apakah kita sudah menunjukkan kasih kepada sesama kita apakah kita sudah memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita bagaimana caranya kita mengabarkan Injil bagaimana caranya kita membawa mereka yang kembali kalau misalnya mereka tidak melihat bahwa kita memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita kalau kita memancarkan kasih Kristus bisa jadi ya sehari ini kita dekat kita baik dengan seseorang dan ketika seorang itu jauh mereka ketika sedang jauh dari Tuhan mereka bisa saja teringat akan kasih Kristus yang dipancarkan oleh kita dan mereka bisa saja kembali kepada Tuhan melalui kita kalau kita saat ini memancarkan kasih Kristus melalui perbuatan kita bisa saja orang-orang dunia itu melihat oh ternyata kita ini memang berbeda dan kita dan kita memang ada kasih Kristus dalam kehidupan kita sehingga ketika mereka mengalami masalah mereka mau datang kepada kita karena mereka melihat kasih Kristus yang terpanjakan dari dalam diri kita sehingga disitulah menjadi pintu gerbang bagi kita untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan jadi disini meskipun terkesan si Bapak itu tidak melakukan apa-apa tetapi sesungguhnya sang Bapak sudah melakukan segala sesuatunya terlebih dahulu dan ketika si anak bungsu itu hilang si Bapak selalu menanti kita bisa menggambarkan kita bisa membayangkan bagaimana si Bapak itu duduk di depan rumahnya menanti si anak kembali setiap hari maka dari itu si Bapak itu nantiasa melayangkan pandangnya ke arah yang jauh menanti si anak siapa tahu itu datang kembali dan ketika datang kembali si Bapak siap menyambut anak bungsunya itu kita pun juga sama kalau kita sudah berbuat kasih kita sudah memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kita ketika ada kesempatan itu datang ketika mereka yang terhilang itu datang kembali kepada kita kita harus tangkap kesempatan itu dan kita pakai untuk membawa kembali kepada Tuhan kita harus siap untuk menangkap itu dan kita harus pergunakan kesempatan itu untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan dan di akhir setiap cerita itu di akhir setiap perumpamaan selalu diceritakan bagaimana yang terhilang itu kembali dan apa yang mereka lakukan mereka selalu bersuka cita mereka gak bersuka cita sendiri mereka bersuka cita manggil teman-teman sahabat-sahabatnya manggil tetangga-tetangganya kasih tau ini udah ketemu nih udah ketemu yang hilanginnya udah ketemu udah kembali mari bersuka cita kenapa kenapa dikatakan bersuka cita apakah mereka bersuka cita karena ada yang hilang tentu enggak mereka bersuka cita bukan karena kehilangan tetapi mereka bersuka cita karena yang hilang itu sudah ditemukan kembali kita sama-sama lihat lukas pasal 15 ayat yang ke-7 lukas pasal 15 ayat yang ke-7 aku berkata kepadamu demikian juga akan ada suka cita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada suka cita karena 99 orang benar yang tidak melakukan pertobatan terus di ayat yang ke-10 dikatakan juga aku berkata kepadamu demikian juga akan ada suka cita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat apa makna dari suka cita yang disampaikan Tuhan melalui tiga perumpamaan ini ternyata Tuhan sangat bersuka cita ketika ada satu orang saja yang bertobat kembali kepada Tuhan mereka yang telah terhilang ditemukan kembali meski cuma satu ya cerita disini meski cuma satu malaikat-malaikat di sorga sangat bersorak-sorak bersuka cita itu menjadi suka cita bagi Tuhan apakah itu tidak menjadi suka cita bagi kita ketika ada yang bertobat bertobat disini bukan hanya mereka yang belum percaya dibaptis tidak tidak hanya disitu tapi ketika kita tahu ada saudara-saudari yang kita lihat sudah jauh dari Tuhan kita bisa bawa kembali kepada Tuhan mereka bertobat tentu akan ada suka cita disini ini juga bisa menjadi suka cita bagi kita dan tentu ketika kita merasakan suka cita ini di dalam diri kita kita akan semakin bergiat kita akan semakin merasa oh iya ini ternyata membawa jiwa bagi Tuhan itu sangat 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 ada kesukaannya tersendiri saya melihat bagaimana ya di daerah waktu itu ketika kesandung tambun bagaimana anak-anak disana sangat sangat apa namanya senang ya senang untuk berkumpul berkebaktian ketika melihat itu ya bagi saya secara pribadi ada kesukaan ada sebuah kebahagiaan sendiri melihat bagaimana mereka itu senang senang mencari kebenaran mereka bisa pagi-pagi sudah di sudah di aula siap untuk mendengarkan firman meskipun mereka belum semuanya ada yang belum semuanya itu jemaat belum semuanya percaya Tuhan tapi melihat mereka itu semangat meskipun harus ke tempat yang susah gitu ya biasa udah hidup dengan listrik sekarang disana gak ada listrik itu ada sebuah sebuah kesusahan tersendiri gitu tapi melihat mereka bersemangat itu menjadi sebuah suka cita tersendiri bagi saya secara pribadi dan saya juga jadi bisa membayangkan bagaimana para relawan-relawan yang yang sampai gitu ya sampai berniat gitu berminat untuk pergi ke Afrika untuk mengabarkan Injil saya bisa membayangkan bagaimana disana susah tapi mereka mau bahkan gak cuma satu kali berkali-kali kesana dan itu saya rasa ada kesukaan tersendiri kita mungkin saat ini gak harus ya gak harus lah seperti pergi sampai ke Afrika untuk mengabarkan Injil ya kalau saudara-saudari punya waktu dan punya kesempatan keadaan mau gitu ya boleh pergi mengikuti tim relawan mengabarkan Injil tapi kita tidak harus sampai jauh seperti itu untuk mendapatkan suka cita ini gak harus jauh-jauh ke pedalaman Kalimantan atau terbang jauh ke Afrika kita bisa melihat mereka yang terdekat dari kita bukankah suatu ke kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa membawa mungkin ada yang papa mamanya belum percaya ya atau bahkan pasangan kita belum percaya pada Tuhan atau bahkan anak-anak kita ya belum mengenal kebenaran bukankah itu bisa menjadi sebuah suka cita tersendiri bagi kita melihat mereka bersama-sama berkebaktian dengan kita bukankah itu menjadi sebuah suka cita bagi kita ketika kita bisa bersama-sama dengan keluarga besar kita beribadah di dalam Tuhan kalau kita sudah memilih satu keluarga kita sudah percaya semua puji Tuhan sekarang lihat mungkin keluarga besar kita ada yang belum percaya dan kalau kita bisa berkebaktian bersama-sama dengan mereka bukankah itu adalah suatu kesukaan tersendiri bagi kita sebuah suka cita tersendiri bagi kita hari ini Tuhan Yesus menceritakan ini kepada kita semua waktu itu Tuhan Yesus menceritakan ini kepada orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat kenapa? karena mereka merasa ngapain Tuhan Yesus bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa ngapain? tapi justru disini Tuhan Yesus mau menggambarkan justru disanalah ada suka cita ketika bisa bersama-sama dengan mereka dan merangkul mereka membawa mereka kembali kepada keselamatan dan oleh karena itulah hari ini kita juga harus memiliki perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus apakah kita memiliki kasih kepada mereka yang terhilang ini? nah oleh karena itu kalau hari ini ada yang datang juga ya yang yang sudah lama hilang tiba-tiba datang atau yang belum pernah datang datang karena diajak adalah semestinya menjadi kesuka citaan juga bagi kita untuk berada bersama mereka untuk mengajak mereka menunjukkan kasih Kristus kepada mereka sehingga mereka bisa merasakan kehangatan kasih Kristus dan mereka syukur-syukur mereka bisa bertobat datang pada Tuhan hari ini kita sama-sama belajar dari Lukas Pasar 15 ini bagaimana Tuhan sungguh mengasihi mereka yang terhilang siapa yang terhilang itu mereka yang berdosa mereka yang belum mengenal keselamatan yang belum menerima keselamatan dari Tuhan kita harus aktif aktif mencari mereka dan kita harus menunjukkan kasih kita kepada mereka dan kita akan merasakan suka cita ketika kita menemukan mereka yang terhilang kembali dan membawanya kembali kepada Tuhan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus amin selamat menikmati